Cara cari pahala indahnya Islam Ustadz saya ingin bertanya Apa durhaka dalam Islam itu? Terima kasih Alhamdulillah pemirsa Kita telah mendapatkan pertanyaan dari jamaah Dari pemirsa Yang mana pertanyaan tersebut? Alhamdulillah luar biasa Apa pertanyaannya? Ustadz apa durhaka dalam Islam? Apa durhaka menurut Islam? Apa durhaka definisi Islam? Nah durhaka menurut Islam Akar katanya adalah al-ukuk Apa maksudnya? Al-ukuk ini adalah menyobek atau merusak Uqukul walidein Durhaka kepada orang tua Apa maksudnya? Durhaka kepada orang tua Bima'na yaitu merobek, merusak atau memutus Dalam hal segala sesuatu ucapan maupun tindakan yang menyakiti hati orang tua Nah itu disebut perkara durhaka Oleh karenanya Kita sebagai anak Jika lo memang cinta kepada orang tua kita Maka janganlah kita berlaku durhaka Baik sikap maupun sifat maupun perbuatan Kenapa? Tadi seperti yang tadi di atas saya sampaikan Bahwasannya ridonya orang tua adalah ridonya Allah Yang perlu diketahui dan dicamkan bagi seluruh para jamaah yang menonton Bahwasannya anak-anak yang durhaka adalah anak-anak yang mudorot Adalah anak-anak yang tidak mendapatkan ridho Allah Anak-anak yang bakal hidupnya susah di masa ini maupun di masa yang akan datang Anak-anak yang durhaka adalah anak-anak yang jauh dari rahmatnya Allah Anak-anak yang durhaka adalah anak-anak yang jauh dari berkah Anak-anak yang durhaka adalah anak-anak yang jauh daripada rahmatnya Allah Nah jadi pemirsa kesimpulan tema kita pada hari ini Bahwasannya ridonya orang tua, ridonya Allah Nah berkaitan dengan durhaka Nah siapa yang durhaka kepada orang tua Maka dia sama dengan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jamaah rahimahumullah Para pemirsa yang menonton program cara cari pahala indahnya Islam Ada baiknya kita sebagai anak Wajib taat dan mengabdi birul walidain ikhsanan Berbuat baik kepada ibu dan bapak Nah seandainya kita sebagai orang tua Maka wajib mendidik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW Seperti tadi Yang pertama didik kita punya anak untuk mencintai Nabi Kedua didik kita punya anak untuk mencintai keluarga Nabi Yang ketiga didik kita punya anak untuk mencintai Al-Quran Al-Quran Tiga perkara tersebut Jikalau dididik dengan baik dan benar Jikalau dilaksanakan dengan baik dan benar Jikalau diamalkan dengan baik dan benar Insya Allah akan mencetak dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha Terutama ibu Jikalau kita mau melihat regenerasi yang terbaik di masa yang akan datang Maka lihatlah ibunya Kenapa? Gawalah Rasul Al-Umm Madrasatul Ullah Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya Kenapa dibilang madrasah pertama? Karena kalau bapak itu jarang di rumah Jarang berhubungan dengan anaknya Jarang berkomunikasi dengan anaknya Maka ibulah yang menjadi muadibah Apa itu muadibah yang menjadi pendidik Yang menjadi pengajar Yang menjadi pembina Jadi jikalau ibunya taat kepada Allah Takwa kepada Allah Senantiasa menghidupkan sunnahnya Rasulullah Maka insya Allah itu anak juga akan ikut daripada ibunya Mencontoh ibunya Meniru ibunya Kalau ibunya berakhlak Maka itu anak akan berakhlak Jikalau ibunya beradab Maka anak itu akan beradab Tapi sebaliknya pemirsa Jikalau ibunya jauh dari Allah Ibunya rusak Maka akan hancur semuanya Nah kesimpulannya Jama'a rahimahumullah Bagaimana cara menjadi anak yang soleh dan solehah Adalah dengan mengikuti teladan Dengan mengikuti contoh Dengan mengikuti sifat dan tindakan baginda Nabi besar Muhammad S.A.W Jikalau sudah mencontoh Nabi Muhammad Dalam segala aspek Insya Allah Allah akan memberikan ribonya Dan menjauhkan daripada murkanya Supaya kita terhindar dari Sifat-sifat durhaka Dan sikap-sikap durhaka Dan wasiat saya kepada seluruh jama'ah Pemirsa yang menonton program Cara Cari Pahala Indahnya Islam Jikalau kita sebagai anak Maka coba dan belajarlah Jadi anak yang soleh dan solehah Kalau kita mau membahagiakan orang tua kita di surga Maka jadilah anak yang soleh Solehah berilmu Beradab Berakhlak Intinya adalah Cobalah kita jadi anak yang soleh Dan solehah Agar mampu menyelamatkan keluarga kita Ibu dan bapak kita Dari dunia hingga akhirat Itulah kesimpulan inti pada episode kali ini Para pemirsa Terima kasih Sudah menyaksikan program Cara Cari Pahala Indahnya Islam Sampai jumpa pada episode berikutnya Tetap semangat dan tetap istiqomah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!